Dari sebuah mobil pick-up yang mengangkut 17 penumpang terjun ke jurang sedalam 15 meter di turunan Sukamantri, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Akibat kecelakaan tersebut, 8 penumpang meninggal dunia. 6 penumpang tewas seketika begitu kecelakaan mobil pick-up masuk jurang terjadi di turunan Sukamantri, tepatnya di desa Ciberem, Kabupaten Ciamis, Senin pagi. Dua lagi penumpang tewas saat dalam perawatan di rumah sakit, sedangkan 9 penumpang lainnya termasuk sopir, mengalami luka-luka dan langsung dilarikan ke sejumlah poskesmas dan rumah sakit terdekat. Setelah seluruh penumpang dievakuasi, petugas dibantu warga berupaya mengeluarkan mobil pick-up yang ringsek dari dalam jurang sedalam sekitar 15 meter. Posisi mobil terjepit di antara pohon bambu. Selain menurunkan mobil derek, puluhan orang juga bekerjasama untuk mengangkat mobil dari dasar jurang. Setelah sekitar 4 jam, mobil akhirnya bisa dikeluarkan dari dalam jurang. Menurut saksi mata, kecelakaan berawal saat mobil pick-up yang mengangkut rombongan undangan acara hajatan melaju di jalanan menurun dari arah Majalengka. Tapi saat jalan berbelok di lokasi, mobil tetap melaju lurus hingga menghantam rumpun pohon bambu lalu terjun ke jurang. Namun polisi masih menyelidiki penyebab pasti kecelakaan. Polisi memintai keterangan sejumlah saksi. Namun sang sopir belum bisa dimintai keterangan karena kondisinya luka berat. Sementara itu, tujuh korban luka Senin sore dirujuk ke RSUD Ciamis. Eko Setia Budi melaporkan dari Ciamis, Jawa Barat.